Intro Aduh banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu di bulan suci ramadhan Misalnya dengan mengunjungi masjid-masjid yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi Salah satunya masjid gede kauman yang berada di Yogyakarta Selain menjadi rumah ibadah, masjid ini juga berfungsi sebagai tempat upacara keagamaan Masjid yang dibangun 29 Mei 1773 pada masa Sri Sultan Hamengkubwono pertama ini Difungsikan sebagai sarana beribadah keluarga keraton dan rakyat Yogyakarta Selain itu secara simbolis masjid ini melambangkan Sultan Hamengkubwono pertama Bukan hanya sebagai pemimpin masyarakat dan panglima perang saja Tapi juga sebagai wakil Allah dan pemimpin agama Islam Masjid gede kauman berada di Kampung Kauman, Kecamatan Gondomanan, Daerah Istimewa Yogyakarta Terletak di sebelah barat keraton Nga Yogyakarta Hadiningrat Masjid yang sudah berusia ratusan tahun ini adalah salah satu masjid tertua di Yogyakarta Masjid ini terdiri dari tiga area utama yaitu halaman masjid, serami masjid, dan bangunan utama Masjid ini memiliki bentuk persegi dan memiliki atap yang bertumpang tiga dengan mustoko Yang artinya tiga tahapan pencarian kesempuruhan manusia yaitu hakikat, syariat, dan ma'rifat Bangunan utama masjid ditopang oleh beberapa tiang kayu jati Dan jika diperhatikan semua tiang penyangga ini tidak memiliki sambungan Di dalam bangunan utama terdapat area khusus yang dibangun untuk area sholat keluarga keraton Saat bulan puasa itu banyak wisatawan dari luar, di Yogyakarta, bahkan dari luar Jawa Mereka datang ke sini semata-mata ingin di ibadah dan melakukan ikhtikap dalam awal bulan puasa Ukiran dan arsitektur Masjid Gede Kauman sangat kental dengan nuansa kerajaan Jawa Berbagai ukuran dan tulisan menghiasi tembok dan tiang penyangga Saat Ramadan tiba, takmir Masjid Gede Kauman biasanya mengadakan acara takjilan selama sebulan penuh Semua warga dipersilakan datang ke acara ini, baik muslim, maupun non-muslim Di bulan Ramadan tahun ini, setiap harinya takmir Masjid akan menyiapkan 800 nasi bungkus untuk diberikan kepada para pendata Javriel Abah, Alfian Syafril, melaporkan untuk NET Terima kasih telah menonton!